selamat menikmati berdasarkan susunan anatomi istologinya daun dibedakan menjadi dua yaitu daun dorsifentral dan isobilateral daun dorsifentral ini merupakan ciri khas dari daun tanaman dikotil bagian atasnya lebih berwarna hijau gelap dan berkilau sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda kemudian daun isobilateral ini ciri khas dari daun tanaman monokotil kedua permukaan daun warnanya hampir sama karena mendapatkan sinar matahari dalam jumlah yang sama kemudian struktur internal pada kedua permukaan daun juga sama nah kita masuk pada daun dorsifentral daun dorsifentral ini bisa ditemukan pada daun tanaman dikotil secara umum struktur anatomi dari tanaman daun dorsifentral adalah mereka pasti punya epidermis epidermis atas kemudian epidermis bawah kemudian jaringan misofil kemudian berkas pengangkut ini masih daun dorsifentral ya jadi ini secara sistematik ada epidermis atas kemudian ada misofil, epidermis bawah dan berkas pengangkut kemudian kita masuk pada jaringan epidermis atas epidermis dari daun itu semuanya pasti tersusun atas satu lapis sel parenkim yang rapat satu sel lapis epidermis yang rapat kemudian pada beberapa daun bagian luarnya itu dilapisi dengan kutikula untuk mencegah penguapan air yang terlalu berlebihan kemudian di lapisan epidermis atas itu pada umumnya stomatanya sangat jarang ataupun kalau saudara mendapati stomata sangat jarang atau tidak ada stomata kemudian tadi fungsinya kutikula adalah untuk mencegah penguapan yang berlebihan ini adalah contoh gambaran dari sel epidermis atas jadi ini irisan paradermal atas ini adalah daun jambu biji kemudian kalau saudara lihat disini ini adalah lapisan kutikula kemudian ini adalah lapisan epidermisnya jadi yang bagian ini adalah ini adalah irisan melintang kemudian ini adalah irisan paradermal atas jadi kutikula itu bisa kita lihat pada irisan melintang jadi ini kutikula kemudian ini epidermisnya nah bagaimana dengan epidermis bawah epidermis bawah itu juga sama tersusun atas satu lapis sel epidermis dengan lapisan kutikula juga bedanya di epidermis bawah itu memiliki banyak sekali stomata dan setiap stomata itu dikelilingi oleh sel penjaga oke kita masuk pada sel epidermis di setiap tanaman tentu dari sel epidermis atas dan epidermis bawah kebanyakan pasti berbeda dan di dalam epidermis terutama di epidermis bawah itu pasti akan saudara dapati banyak sekali stomata nah setelah epidermis selanjutnya adalah mesofil pada daun mesofil ini merupakan jaringan yang terletak antara epidermis atas dan bawah mesofil dibagi menjadi dua ada mesofil paren palisade dan ada mesofil spons nah apa yang dimaksud dengan mesofil parenkim palisade jadi palisade itu tersusun atas satu sampai tiga lapis sel parenkim yang memanjang jadi bentuknya seperti pakat dia bisa saja hanya berupa satu lapis ini atau bisa juga terdiri atas tiga lapis kemudian bentuknya silinder dan tersusun hampir rapat kemudian terletak di bawah epidermis atas jadi setelah epidermis atas selanjutnya adalah mesofil palisade kemudian sel palisade ini mengandung klorofil kemudian pada beberapa bagian terdapat ruang antar sel jadi parenkim palisade ini bisa dilihat dengan jelas ketika saudara membuat irisan melintang pada daun nah yang berikutnya adalah parenkim untuk mesofil spons kenapa disebut dengan mesofil spons karena secara struktur anatominya memang banyak sekali rongga udara disitu jadi dimana saudara bisa dapatkan mesofil spons jadi urutannya adalah epidermis atas kemudian mesofil palisade dan di bawahnya adalah mesofil spons jadi dia terletak di antara palisade dan epidermis bawah tersusun atas sel parenkim yang bentuknya tidak beraturan dengan ruang interseluler yang lebar terus mengandung sedikit klorofil jika dibandingkan dengan palisade dan berfungsi untuk pertukaran gas interseluler karena banyak sekali rongga udaranya tadi ya nah ini adalah gambaran secara struktur ya jadi ini epidermis atas setelah epidermis atas berikutnya pasti ada mesofil palisade coba saudara lihat kalau kita lihat disini dia tersusun atas tiga lapis mesofil palisade ya satu dua tiga setelah mesofil palisade di bawahnya adalah mesofil spons dia tersusun atas jaringan parenkim yang tidak beraturan dan banyak sekali ruang interselulernya oke kita masuk pada berkas pengangkut dimana saudara bisa dapatkan berkas pengangkut berkas pengangkut ini terletak di antara palisade dan jaringan spons jadi habis epidermis atas kemudian palisade baru di bawahnya itu ada berkas pengangkut dan jaringan spons kemudian dilanjutkan dengan epidermis bawah bagaimana cara paling mudah untuk mengidentifikasi mana silem dan fluinnya nah silem itu sebagian besar terletak mengarah ke epidermis atas sedangkan fluin itu sebagian besar mengarah ke epidermis bawah setiap berkas pengangkut itu dikelilingi oleh sel berdinding tipis dan tipe berkas pengangkut pada daun adalah kolateral tertutup karena disitu tidak punya cambium nah ini contoh gambaran berkas pengangkut pada daun ingat tadi silemnya itu menghadap ke epidermis atas kemudian fluinnya menghadap ke epidermis bawah nah jadi kalau disini ini adalah silem jadi ini adalah tracheanya yang bentuk selnya lebih besar dan terang ini adalah tracheanya kemudian ini adalah fluin jadi silemnya menghadap ke epidermis atas dan fluinnya menghadap ke epidermis bawah dan di sekeliling berkas pengangkut ini pasti dikelilingi sel penyangga baik itu kolenkim ataupun sklerenkim nah dua irisan melintang ini adalah contoh dari irisan melintang ini contoh tanaman jambu biji ya jadi kita bisa lihat disini ini adalah nah ini adalah contoh dua irisan melintang dari daun ya kita bisa lihat yang pertama ini jadi ini adalah silem kelihatan sekali ya sel tracheanya nah silem tadi menghadap ke epidermis atas kemudian fluinnya fluinnya menghadap ke epidermis bawah kemudian ini juga adalah silem silemnya menghadap ke epidermis atas disini kemudian fluinnya menghadap ke epidermis ini tulang daun ya yang bagian bawah kan lebih besar ya jadi ini fluinnya yang paling luar ini ini fluinnya kemudian ini silemnya nah di sekeliling-sekelilingnya ini siapa? di sekelilingnya ini ada jaringan parenkim ya kemudian ini adalah jaringan kolenkim ya kemudian kita masuk pada daun isobilateral dimana daun isobilateral ini merupakan ciri khas dari daun tanaman monokotil struktur penyusunya ada siapa saja ada epidermis atas, epidermis bawah dan ada sel mesofil disini pada daun isobilateral juga terdapat stomata baik pada epidermis atas maupun pada epidermis bawah nah secara umum untuk epidermisnya sama tersusun atas satu lapis sel epidermis baik pada epidermis atas atau bawah kemudian beberapa tanaman dilapisi oleh kutikula kemudian stomata bedanya adalah kalau di kotil itu stomatanya lebih banyak di epidermis bawah tapi kalau di monokotil itu stomatanya sama banyak antara epidermis atas dan epidermis bawah kemudian beberapa sel epidermis itu mengalami pembesaran membentuk buliform sel nah ini contoh irisan parandelmer atas dan bawah ya dari tanaman monokotil kalau saudara lihat disini bisa kita lihat bahwa baik pada epidermis atas ataupun epidermis bawah jumlah stomatanya hampir sama kemudian mesofil pada tanaman monokotil mesofilnya tidak dibedakan menjadi palisade dan jaringan spons jadi mesofil pada monokotil itu tersusun atas sel berdinding tipis yang bentuknya hampir bulat atau sperik kemudian tidak dibedakan menjadi palisade dan parenkim spon kemudian pasti mengandung kloroplas kemudian pada berkas pengangkutnya di daun tanaman monokotil itu berkas pengangkutnya tersusun atas berkas pengangkut yang berukuran besar dan kecil sama seperti kalau saudara membuat irisan melintang dari batang tanaman monokotil pasti berkas pengangkutnya tersusun acak dan ada yang ukurannya besar ada yang kecil setiap berkas pengangkut itu digelini oleh lapisan sel berdinding tipis yang disebut dengan bundle seed kemudian tipe berkas pengangkutnya sama kolateral tertutup ya karena ilum ini secara struktur bentuk dari pengamatan secara mikroskopik daun isobilateral ya jadi ada epidermis atas kemudian ada mesofil kemudian ada mesofil epidermis bawah nah ini adalah berkas pengangkutnya ya nah ini adalah berkas pengangkutnya yang selnya besar ya ini adalah silem kemudian yang disini adalah phloemnya ya jadi berkas pengangkutnya ada yang berukuran besar ada juga yang berukuran kecil ya jadi ini adalah kemudian yang disekeliling berkas pengangkut ini adalah sel parenkim yang tipis nah yang berwarna merah-merah ini biasanya adalah kolenkim kalau tidak kolenkim ya sklerenkim kemudian stomata stomata itu tersusun atas sepasang sel penjaga dengan pori-pori di antara kedua sel penjaga kemudian stomata berdasarkan keberadaan stomatanya daun dibedakan menjadi tiga yaitu ada ampistomatik ya jadi ampistomatik itu daun yang punya stomata pada epidermis atas dan bawah kemudian ada hipertomatik itu daun yang hanya punya stomata pada epidermis atas ada hipostomatik daun yang hanya punya stomata pada epidermis bawah jadi kalau ampistomatik ini kebanyakan ditanaman monokotil kalau yang hipostomatik kebanyakan ditanaman dikotil nah yang paling penting adalah mengidentifikasi tipe dari stomata ada kurang satu ini bidiasitik ada lima tipe stomata ada anomositik, anisositik, parasitik, dan bidiasitik yang pertama adalah anomositik jadi saya jelaskan terlebih dahulu yang dua sel ini adalah sel penjaga kemudian ini pori-porinya jadi ini sel penjaga, ini pori-porinya ini juga sel penjaga, ini pori-porinya setiap sel penjaga stomata itu pasti dikelilingi oleh sel tetangga kapan disebut dengan anomositik? disebut anomositik kalau sel tetangganya tersusun atas 3-4 sel epidermis yang bentuk, tidak memiliki bentuk yang khas dan ukurannya hampir sama contohnya ini, ini adalah tipe stomata anomositik ada berapa sel tetangga? disini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi disini ada 6 sel tetangga yang mana bentuknya tidak khas dan ukurannya hampir sama jadi tidak bisa dibedakan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar kemudian anisositik, ini sel tetangganya tersusun atas 3-4 dan salah satu sel tetangga ukurannya lebih kecil dibanding yang lain kita lihat ini adalah sel penjaga stomata sel tetangganya ada 1, 2, 3 ada satu sel yang ukurannya lebih kecil kemudian ada parasitik, ini sel tetangganya tersusun atas sel epidermis yang terotak paralel jadi ini sel stomatanya, kemudian ini epidermisnya diasitik, ini sel tetangganya tersusun atas sel epidermis yang tegak lurus dengan stomata jadi ini sel penjaga, ini stomatanya, dan ini adalah sel tetangganya ini diasitik kapan disebut dengan bidiasitik? bidiasitik berarti sel tetangganya itu ada 4 dengan posisi tegak lurus terhadap sel penjaga dan pori jadi ada 1, 2, kemudian disini lagi ada lagi satu sel stomata ketiga kemudian disini sel epidermis keempat itu bidiasitik nah ini tipe-tipe stomata ya jadi kalau ini adalah ada berapa? ini sel penjaganya 1, 2, 3, 4 ini adalah anisositik karena ada satu sel penjaga yang oh sorry, sorry ini adalah parasitik ya 1, 2, ini juga parasitik parasitik ya kemudian ini diasitik ya kemudian, nah ini anisositik 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3 kemudian ini ini anisositik jadi antar sel tetangganya tidak bisa dibedakan ukurannya kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ini anisositik ya ada satu sel yang lebih kecil kemudian ini saat ini diasitik ini diasitik kemudian ini anisositik sel penjaganya ada 3 1, 2, 3 bentuknya hampir sama ini parasitik ya yang ini parasitik ini juga parasitik ya nah ini contoh pengamatan di secara mikroskopis ya nah ini sel apa? stomatanya ini juga stomata ya ini juga stomata ini kebetulan stomatanya bentuknya diasitik ya jadi ini stomata kemudian ada sel penjaganya yang posisi sel epidermis yang posisinya tegak lurus kemudian kalau saudara lihat ini ya ini adalah sistolit ini kebetulan irisan paradermal bawah dari sambiloto ini sistolit ini oke kemudian trikoma trikoma ini merupakan salah satu bentuk modifikasi dari stomata kalau masih ingat ada beberapa modifikasi ya ada trikoma kemudian ada sistolit trikoma itu berupa rambut penutup ya fungsinya adalah sebagai jaringan sekresi menurunkan penguapan dan dungi tanam berdasarkan bentuknya trikoma itu diberikan menjadi dua ada non glandular dan glandular trikoma glandular itu pada bagian ujung rambut penutupnya dia memiliki kantung yang mana kantung itu berisi minyak atsiri jadi bisa berisi minyak atsiri atau bisa berisi resin trikoma non-glandular trikoma non-glandular itu dibedakan menjadi glandular yang tipe uniseluler dan multiseluler uniseluler itu berarti trikomanya tidak bercabang seperti ini kayaknya kemarin di jambu biji kebanyakan non-glandular uniseluler kemudian yang multiseluler itu dibedakan menjadi multiseluler yang bercabang dan tidak bercabang kita lihat contohnya multiseluler yang bercabang ada yang bercabang simple sederhana seperti ini kemudian stellat seperti ini dan beltat seperti ini kemudian yang tidak bercabang multiseluler yang tidak bercabang multiseluler itu maksudnya sel penyusun trikomanya itu trikomanya tersusun atas beberapa sel ini yang uniseriat coba lihat dia multiseluler dan tidak bercabang kemudian ini uniseriat satu kemudian ada biseriat nah ini adalah biseriat jadi ada dua sel yang berjejar terus ini pluriseriat satu dua tiga bisa juga di sampingnya ada lagi selnya kemudian trikoma glandular seperti yang saya sebutkan tadi ciri khasnya pada bagian ujung trikomanya memiliki kantung yang berisi minyak siri atau resi contoh yang paling mudah tanaman yang memiliki trikoma glandular itu adalah daun min kemudian stevia jadi hampir semua tanaman tanaman yang daunnya itu memiliki aroma yang khas pasti mereka punya trikoma glandular tempat untuk menyimpan minyak siri atau resin trikoma glandular dibedakan menjadi uniselular dan multiselular yang uniselular ini yang tipe berjabang nah ini yang saya jelaskan tadi jadi ada kantung yang isinya adalah minyak siri atau resin ini uniselular berjabang multiselular yang tidak berjabang kita masuk pada glandular multiselular yang tidak berjabang ada tipe uniselular dan multiselular ini yang uniselular head jadi kantungnya kepalanya ada satu ini biselular dan ini multiselular head kemudian multiselular ini multiselular ini ada yang staknya atau tangkenya itu uniseriat kemudian kepalanya juga uniseriat kemudian ada yang tangkenya itu biseriat seperti ini kepalanya juga biseriat terus ada juga yang tangkenya itu pluriseriat dengan kepalanya yang multiseriat ini banyak di stevia jenis tricoma kemudian kita masuk pada jaringan penyokong dan sclerate di daun mereka juga memiliki jaringan penyokong fungsinya apa? fungsinya untuk menjaga organ-organ atau jaringan pada daun yang penting misalnya adalah berkas pengangkut sclerate itu letaknya di antara mesofil atau pada berkas pengangkut paling banyak daun yang punya sclerate itu adalah pada daun teh dia letak sclerate-nya di antara mesofil bukan pada berkas pengangkut kemudian sclerenkim kalau sclerenkim ini sclerenkim dan ini terletak pada bagian luar berkas pengangkut jadi yang mengelilingi berkas pengangkut itu adalah sclerenkim yang mengelilingi silam dan fluim kemudian ada kolenkim kolenkim ini terletak pada bagian atas dan bawah vena daun kalau saudara bikin irisan melintang pada bagian vena tulang daunnya bagian atas dan bawahnya itu pasti akan saudara dapatkan jaringan kolenkim nah ini contoh jaringan penyokong ini adalah sclerate pada daun teh nah ini adalah ini kolenkim kolenkim ini pada tulang daun bagian bawah nah ini kalau diperbesar seperti ini ini kolenkim ini bukan jaringan kabus tapi kolenkim kemudian tulang daun pada tanaman dikotil umumnya tulang daun dibedakan menjadi dua ada tulang daun mayor dan minor nah tulang daun mayor ini dia melintang melintang pada daun kemudian memiliki kolenkim dan sclerenkim pada hipodermal atau pada bagian bawahnya dan pada beberapa tanaman itu kita bisa mendapatkan kambium pada tulang daun terutama pada pangkalnya di beberapa tanaman masih punya kambium kemudian ada tulang daun minor itu terletak pada bagian tepi daun hingga ke tulang daun mayor ini tulang daun minor kemudian ini tulang daun mayor nah apa saja fungsi daun pada tanaman ada beberapa tanaman yang bagian daunnya dimanfaatkan untuk pengobatan misalnya tanaman sidium gojava kemudian centella asiatica kemudian strobilantes crispa camellia sinensis atau andrographis paniculata nah besidium gojava ini dipakai untuk apa aktivitas farmakologi yang paling dominan pada besidium gojava adalah karena dia kandungan flavonoid dan fenolnya tinggi jadi banyak sebagai antioksidan selain itu juga pada beberapa case digunakan untuk anti diare nah ciri khasnya apa pada pesidium gojava itu adalah ciri khasnya yang pertama trikomanya bentuk yang uniseluler ya kemudian non glandular kemudian bentuk estomatanya parasitik ya kemudian centella asiatica atau pegagan dipakai untuk apa centella asiatica atau pegagan aktivitas farmakologi yang menonjol dari pegagan ini adalah sebagai wound healing ya ada beberapa krim stretch mark itu yang isinya adalah ekstrak pegagan kemudian strobilantes crispa ya ini digunakan untuk case batu ginjal strobilantes crispa ini ciri khasnya adalah sistolit kemudian ada camellia sinensis ya ini ciri khasnya adalah sclerate jadi satu-satunya tanaman yang sclerate terletak di mesofil ya kemudian ada andrographis paniculata atau sambiloto ya sambiloto ini banyak dipakai untuk anti diabetes dan juga anti hipertensi ya ciri khasnya adalah memiliki sistolit ya sistolit kemudian bentuk stomatanya juga khas dan bekas pengangkutnya juga khas nah itu beberapa contoh tanaman yang dimanfaatkan daunnya untuk pengobatan nah tugas saudara adalah pada review pengumpulan review nanti carilah lima tanaman yang digunakan yang daunnya digunakan sebagai pengobatan ya selain tanaman yang saya sebutkan di slide tadi kemudian tuliskan disitu fungsi atau aktivitas formakologinya untuk apa gitu misalnya saja contohnya apa yang paling mudah daun min atau menta piperita menta piperita digunakan untuk apa menta piperita bisa digunakan untuk karminatif gitu atau contohnya lagi adalah daun stevia stevia repaudiana daun stevia dipakai untuk apa daun stevia dipakai untuk anti diabetes nah itu kuliah untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa tugasnya nanti langsung ditulis di review kumpulkan minggu depan demikian jika ada pertanyaan nanti langsung ditulis saja di assignment yang saya post di VLM ya terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh